Pemirsa mantan Bupati Faida memaparkan visi misinya sebagai bakal calon Bupati periode 2024-2029 kepada jajaran DPD Partai Amanat Nasional Jember Minggu Sian. Menariknya dalam kesempatan tersebut, sejumlah pihak menjodohkannya dengan Abdus Salam yang tak lain adalah Ketua Partai untuk maju bersama pada Pilkada 2024. Dengan didampingi para relawan, Faida memaparkan visi misinya sebagai bakal calon Bupati periode 2024-2029 kepada jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional atau DPD Panjober di Hotel Rembangan Kecamatan Arjasa Minggu Sian. Menjadi kandidat kedua yang diundang dalam tahapan penjaringan baca buk, mantan Bupati Jember periode 2016-2021 tersebut mengaku cukup emosional. Pasalnya PAN adalah partai pertama yang memberinya rekomendasi untuk maju dan memenangkan Pilkada 2015 silam. Menariknya ikatan emosional yang ada justru memicu sejumlah relawan dan kader partai untuk menjodohkan Faida dengan Abdus Salam atau Cak Salam yang tak lain adalah Ketua DPD Panjember untuk maju bersama dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Hal itu disambut positif oleh Faida yang mengaku siap berpasangan dengan calon manapun, termasuk Cak Salam apabila benar-benar berjodoh dan memperoleh rekomendasi. Mengingat keduanya sudah mengenal satu sama lain sejak masa-masa pencalonan Pilkada sebelumnya. Cak Salam ini salah satu ketua partai yang potensial. Sudah pernah nyalon bupati, sudah pernah punya fans setia, sudah pernah punya pendukung di Pilk. Itu saja menjadi salah satu pertimbangan. Tapi kita ini kan ingin mengetahui keinginan masyarakat. Siapa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Dan Cak Salam sudah bilang saya kalau diperlukan siap untuk membantu pemenangan. Kalau diperlukan mendampingi sudah bisik-bisi saya siap. Sementara Abdus Salam, Ketua DPD Panjember mengatakan, pihaknya akan selalu siap mengawal Kiprah Faida apabila memperoleh rekomendasi maju Pilkada dengan siapapun pasangan calon wakil bupatinya. Kita tahu bahwasannya hari ini penjaringan ini paparan bisik-bisi ini agar nanti. Kader-kader kami yang jumlahnya itu juga ratusan ribu yang ada di seluruh pulau sejumur itu terutama yang hadir saat ini menyampaikan bahwasannya inilah Mbak Ayu Hajah Faida. Kalau saya menggirikan Mbak Ayu. Karena beliau ini mungkin aset Jember yang sangat berharga. Beliau satu-satunya bupati perempuan di Jember yang memiliki sejarah panjang, sejarah besar. Dan mudah-mudahan kalau harapan kami pan nanti merekomendasi beliau, siapapun yang mendampingi beliau, wajib kiranya nanti kita menjalankan program-program yang sudah disampaikan oleh beliau. Ada pun dalam visi misinya, Faida bertekad membawa Jember menuju delapan tujuan identitas utama yakni kota sehat, kota tahfiz, kota ekonomi rakyat, kota lapangan pekerjaan, kota layanan publik, kota yang memuliakan perempuan, kota ramah anak, serta kota tangguh bencana. Anas Hidayat, FTV Jember melaporkan.